Siapa manusia yang bermata satu kecuali pelangton ya temen-temen ya Itu pun pelangton itu hanya ada di kartu naruto Kartu naruto Akatsuki wa tsudotta Conan Itachi Hisame Sasori Anda merasa hidup Anda tidak berguna? Jangan khawatir karena disini ada bak Baik lagi dengan aku Cicamiloy Jadi video kali ini ya Kita akan melihat barang-barang yang sangat amat ramah tidak berguna Tapi ngeselin gitu Kalian mau tau gak? Kita lihat Posisi pertama dirai oleh Ini dia guys Cakar-cakaran alias jari-jarian gitu loh Maksud aku ngapain pake jari-jarian? Ya udah makan ayam pake jari sendiri Kalo kotot tinggal cuci tangan Ribet amat sih Begitu ribet pula kalo pake ginian guys Capek-capek emangnya ngelahirin jadi anak manusia Dia pengen jadi tikus ya guys Jadi hidung ini fungsinya buat jadi touch Touch Ya touch screen Jadi gak usah capek-capek pake tangan guys Kalian ngetik sesuatu pake hidung Ya menurut aku ini sangat amat ramat bikin capek dan ngelah Hmm Kalo aku lihat sih ya Keliatannya keren banget ya Benda ini ya temen-temen ya Kayak semacam penaruh barang Cuman kayak Kayak buat apa sih Naruh barang gelas gitu pak? Susahnya tinggal naruh gelas Di atas meja Ya ampun Biar apa sih? Mungkin biar Taruh di kantong Biar lebih deket kali botolnya Tapi males banget gitu Tinggal pegang gelas Minum Apa gunanya tangan? Nah ini semacam kalung Buat naruh nickname atau kartu ya temen-temen Tapi beda Ini bukan buat taruh kartu Ini buat taruh gelas Kalian tau gak sih Kalo gelas isi air gitu Terus dikalungin Kalo tumpah kena baju Ya auto dicuci lagi dong Terus buat apa dong ini? Kayak gak guna amat deh Kenapa sih? Ini niatnya pengen sambil menyelam Minum air ya guys Jadi sambil makan Pake sumpit Sekalian disedot-sedot gitu Cuman Ya Aneh gak sih Nyedot makanan Aduh Maksudnya ada sendok gitu Depan dia kan tinggal Nyerokin kuah-kuahnya gitu Kalau misalkan main minum kuah Ya ampun Apa jangan-jangan disini guys Ada orang yang makan bubur Pake sedotan Mungkin kalian Atau mungkin kalian pernah makan mie Pake sedotan Ya ampun Please stop 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 Itu adalah Ajaran sesat Jangan guys Aduh Duli banget Aku kan masih mending ya Makan bubur tuh Gak diaduk Tidaknya gak disedot gitu Iu Ya ampun Ini hal yang paling gak guna banget guys Karena disini sendoknya Kita liat ya Tiangnya itu pake tali Ini gimana kita mau pake sendok Kalau tumpuannya aja tali temen-temen Ini kayak pelajaran IPA ya guys Kayak ada Apa sih titik tumpu Titik apa Aduh Kepanya lupa deh Banyak pelajaran Kepanya etik Pokoknya ini Sendok Paling gak guna Yang pernah aku lihat Sedih Ini misalkan kalian gabut ya Kalau lagi ee Terus gak punya HP Kalian bisa beli ini Alat main buat pas lagi ee Yaitu main golf Tapi menurut aku kayaknya gak guna banget deh Kayak kamar mandinya tuh jadi sempit gitu Kalau ada mainan ini Terus kalau misalkan mainan ini kena air gitu Karpet-karpet hijaunya gimana ya Apa kena ee-nya gitu Gimana Lagi-lagi guys Aduh ini gatungan kunci apa sendok Tolong ya Sendok ini dilahirkan untuk jadi sendok Bukan jadi gantungan kunci Aduh sebenernya tuh aku sayang banget Liat ini Ini tuh terlalu disayangkan Kenapa? Karena ini emas Emas itu kan buat ditabung Bisa buat perhiasan gitu ya Ini jadi tisu Kayak jadi gak guna Ya ampun Mending aku malingi tisunya terus aku lebur Emasnya terus dijual Ih sedih banget ya Udah mahal-mahal jadi emas Ini guys yang paling ngeselin ya temen-temen ya Jadi buat apa si Garpu ini punya ekor di belakangnya Alias punya kayak apa sih namanya Tangkainya Kalau ada rantai di tengahnya Ini gimana cara makainya Tolong Siapa manusia yang bermata satu kecuali pelangton ya temen-temen ya Itu pun pelangton itu hanya ada di kartu Naruto Kartu Naruto Terus buat apa kecematan ini diciptakan Karena misalkan cuma satu mata ya Pakainya kayak gini Siapa yang punya satu mata Ya ampun Ada-ada aja kecematan ini Apakah ada yang punya mata tiga Satunya disini di tengah-tengah Tidak mungkin guys Kecuali Illuminati Illuminati Ini mobil berasa kayak restoran ya guys Jadi mobilnya ini ada semacam meja Buat makan Cuma menurut aku kayak Gak worth it kenapa Karena selain nyempitin ya Jadi pengendaranya juga gak bebas guys Kalau pengen belok-belokin gitu Ya gak sih Kayaknya gak berfungsi-fungsi amat sih Malah nyusahin ya Hmm Ayah padaku baru pertama kali Lihat hike heel sepatu Ya ampun Sekeren Secanggih ini temen-temen Dimana-mana Hice itu paling belakang Bukan di tengah Ini kenapa di tengah Aduh Jadi sweater ini dikhususkan Untuk kalian yang pengen Fokus belajar online Atau kuliah online Atau bekerja online Tapi menurut aku ini Bikin sakit mata Iya gak sih Jadi sweater ini Bukan buat dipake di badan Ini buat kalian fokus Ke laptop terus Gitu Atau mungkin Kalo lagi ulangan Gak ada yang nyontek Aduh Aduh Keliatannya normal sih guys Sikat gitu Cuma kalian lihat deh Itu sikatnya Ngadap samping Bukan ke bawah Terus cara pakenya gimana Aduh Ini siapa sih Penciptanya Ya ampun Salah bikin Heran deh aku Ini apaan cuy Sempak buat tangan Astaga Dada aja Eh gelas Sejak kapan pegangannya Begitu Gimana cara megangnya bro Kalo minum kayak gini Gini Ya ribet lah babang Aduh salah lagi taro pegangannya Ini salah cetak ya guys Mungkin lagi kobam lah kali Orang yang lagi bikin gelas ya Kobam Kobam itu apa tebak Coba komen Ini keren banget Sepatu ini serba guna Bisa buat nyampu Oh tidak teman-teman Ini malah ngeribetin guys Ini nyampu ya tinggal nyampu Ngapain beli sepatu ginian guys Kalo nyampu ya enakan beli sapu gede sekalian gitu Biar nyampunya hasilnya maksimal Kalo yang begini ya ribet lah Aduh kecil-kecil amat sih Aku bingung lihat gergaji ini deh Lihat deh Gergaji ini terbuat dari kayu Yang dimana fungsi gergaji itu Buat motong kayu Kalo kayu ketemu kayu Yang gak Yang gak akan Gini gitu Ah tau ah gelap Terbuat dari besi kek Apa kek Tolong ini jam tangan ya Bukan buat meteran mobil Salah Wih topinya keren banget ya ampun Jadi topi ini fungsinya buat Memudahkan kalian Misalkan kalian lagi ingusan Atau anaknya cepet nangis Daripada capek-capek Bongkar-bongkar tas Cari tisu Kalian beli bandu ini aja guys ya Ya selain berguna Makin malu juga Paling diketawain Sama orang-orang Di tempat umum Gitu guys Aneh ya Gak ada-ada aja Aku bingung deh Sepatu boots itu kan Fungsinya buat melindungi kaki Misalkan kita lagi di sawah Atau lagi di tempat banjir Tapi kalian lihat deh Boots ini Malah bolong di depannya Apa fungsi boots sebenarnya Ini gelas kembaran teman-teman ya Keliatannya keren Cuma cara minumnya gimana Kalau perlu berdua Apakah kalau kita mau minum Harus Harus berduaan Minggir-minggir gitu Sedangkan jarak mulutnya ini Dekat banget guys Hah Gimana ini cara minumnya Kalau gelasnya begini ya ampun Ya paling kan bisa jadi pajangan sih guys Menurut aku Karena ya Bentuknya unik Gak terlalu guna Ini kenapa Cangkirnya pegangannya di dalam guys Aduh Salah cetak lagi Ini tuh bagaikan kita punya mata disini Cuman salah cetak Mata kita tuh jadi di bagian belakang Ya Jadi aneh Ya cuman ya It's okay sih Ya Setidaknya gelas itu masih bisa di pegang Sedih banget jadi gelasnya guys Ini gimana cara nyiram tanaman guys Kalau aku lihat ini ya guys Bagaikan Powerbank Ini powerbank ya teman-teman Ini powerbank ngecharge powerbanknya sendiri Gitu loh Ngerti gak sih Ya Ah tau lah Gak ngerti aku Lagi-lagi Sepatu unik teman-teman ya Jadi sepatu ini Ada payungnya Fungsinya biar gak basah Atau gak keujanan ya guys Ya tapi sama aja Misalkan Ujan ya Ujung-ujungnya basah juga Atau kena becek juga Ya basah juga Jadi buat apa dong Fungsi payung yang ada di sepatu itu Mungkin jadi fashion kali Ini guys menurut aku Colokan USB yang paling gak guna banget Selain kabelnya pendek Itu kayak Buat apa fungsinya Gak ngerti aku Dan terakhir ini ada sendok garpu kegemukan cuy Tolong diet dikit ya garpunya ya Kalau diet dikit kan ya Bisa bagus lah Bisa buat makan mie Kalau garpunya kayak gitu Gimana cara makan mie-nya ya guys I don't know Oh ada lagi guys yang terakhir Yang terakhir ini adalah Jam atau gelang sebaguna ya Jadi gelang ini bisa ditaruh iPad HP Remote Apakah piring pun bisa Luar biasa banget Kayak tangan kalian tuh Kayak bagaikan meja gitu Menurut aku sih ya Gak tau sih guna atau enggak ya Menurut temen-temen gimana? Berguna gak? Comment di kolom komentar Oke guys Sekian dulu video kali ini Itu dia tadi tentang Barang yang sangat aman Teraman Tidak berguna guys Menurut kalian apa yang paling gak guna? Coba komen di kolom komentar Dan sekian untuk video kali ini Thank you banget Tuan-tuan nonton Dan see you next video Bye Mwah